Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel BGM satu TV pada video kali ini kita akan mengupas salah satu oli oli yang khusus untuk motor Matic yaitu oligardan ada tiga pabrikannya dari Yamaha dari Federal dari AHM Honda banyak dari pengguna motor Matic yang tidak tahu bahkan belum tahu apa itu oligardan ha fungsinya apa terus harganya berapa banyaknya sering saya temukan para konsumen belum mengetahui apa itu oligardan dan mereka tidak menyadari bahwa motor Matic itu mempunyai dua oli baik itu oli mesin dan juga oligardan ya oligardan itu memang bentuknya lebih apa isinya lebih sedikit daripada oli mesin karena dia bertugas dia fungsinya untuk melumasi gardan motor Matic khusus Matic ya guys apa lokasinya apa tempatnya ada di di roda belakang bagian kiri di gearbox itu dan penggantiannya juga cukup mudah dengan kunci 12 bisa teman-teman lihat di video saya selanjutnya apa apa yang kemarin saya pernah membuat video nanti di dibuka linknya ya Oke apa itu oligardan yaitu Olima yang digunakan untuk melumasi gearbox motor Matic terus untuk oligardan sendiri ya guys beda dengan oli mesin karena dia jangka tempohnya lebih banyak lebih lama dan lebih lebih lama kalau orang bengkel menyebutnya biasanya kalau tiga kali ganti oli mesin baru ganti oligardan berarti mungkin 8 bulan baru bisa diganti beda dengan oli mesin yang lebih jaraknya lebih pendek terus untuk harga ya guys oligardan cenderung lebih murah ya 15.000 20.000 ya sekitar angka-angka segitu terus yang ukuran besar untuk motor PCX NMAX juga di kisaran 25 sampai 30 dari tiga varian oligardan ini tentu AM ini contohnya AM dia punya kapasitas 120 mili ini untuk motor bit vario standarnya terus untuk federal ini sama isinya 120 mili isinya 102 mili ya sama untuk bit vario dan motor Matic lainnya yang kecil tapi untuk motor Matic yang berukuran besar misalnya PCX NMAX dan lainnya ukurannya 150 mili itu guys beberapa contoh oligardan motor Matic berbagai merek terus bisa bisa tidak memakai oligardan federal untuk berbagai macam motor bisa juga guys karena ini memang aman untuk motor selain dari pabrikan motor itu sendiri mungkin kalau Yamaha pakai Honda Honda pakai Yamaha atau yang lainnya asal catatannya GSM apa isinya itu harus sama 120 kalau handbag 150 jadi jangan dipulak balik boleh beda merek asalkan isinya sama ya demikian teman-teman review singkat kita dengan oli beli oli oligir atau oligardan bagi teman-teman yang mau berbagi cerita atau pertanyaan mengenai dunia otomotif bisa komen di kolom komentar mungkin nanti kita buatkan videonya dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe ya guys biar nanti semakin banyak video video tutorial di dunia otomotif guys sampai ketemu lagi guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati